Halo sahabat jeteknik kali ini kita akan mengikuti beberapa permintaan rekan sobat jeteknik yaitu menormalkan automatic juk Nah bagaimana caranya yang pertama ini hanya bagian pertama karena nanti kalau kebanyakan malah bingung ini berdasarkan manual book ya nanti saya akan lebih mudah ke praktek juga yaitu masuk ke fuel emisi kontrol disini ada karburator sama injection tentu kita pakai yang karburator ini kita pilih yang karburator nah ini indeksnya karburator Hai atau pecahan padnya Nah kita langsung masuk ke auto juknya kita cari automatic juk nah ini Oke rekan-rekan ini adalah konstruksi automatic juk jadi di automatic juk itu ada beberapa komponen ada fast unloader terus ada nah koil automatic juk nah pada part ini bagian pertama yang harus dicek adalah nih koil tension dan sambungannya di teman-teman kalau mau menormalkan automatic juk pertama di cek adalah koilnya dimana koilnya itu cara mendapatnya satu lepas air cleaner dulu ya box filternya kemudian ini open close throttle itu winjak pedal gasnya itu bisa bisa normal close enggak clapnya nah clapnya itu yang ini teman-teman oke jadi ini adalah caratan-caratannya ya kalau di atas above 28 derajat celcius atau di atas 28 derajat celcius juknya akan terbuka not close completely nah tapi masih menutup nah ini kurang lebih 3 mili sisanya nah ini yang kemarin di video yang saya upload untuk untuk cara setting auto juknya ya ini masuk step 2 nanti kalau teman-teman sudah berhasil di step 1 step 1 nya adalah cek ini juk cover atau koilnya tadi nah koilnya tadi itu di dalam sini ada bimetalnya yang harus bekerja ketika tegangan atau kabelnya positif masuk dengan melepas 3 screw ini 3 bolt ini itu teman-teman nanti bisa cek koilnya normal atau tidak ya nah ini cuk openernya juga banyak sekali faktornya nah ini di manual juga ada namanya cuk koil heater itu tadi jadi normalnya kalau mesinnya jalan itu sesuai dengan temperaturnya cuknya bisa membuka sendiri valve nya yang atas tadi clap nya nah kalau ada yang di kawat itu harus dibenerin dulu konstruksinya kalau patah bimetalnya ya harus diganti ini jadi peran utamanya ini sangat besar teman-teman koil heater nah kabelnya ini juga harus di cek ada tegangannya apa enggak jangan-jangan bimetalnya masih oke tapi tegangan saat starter atau mesin nyala enggak ada jadi ini juga masalah oke langsung kita lihat ke unit aja biar enggak bingung teman-temannya baik sahabat jeteknik nah ini dia bimetal juknya cukup dibongkar tiga skrup skrup baut ini sama lepas kabel positif ini jadi kita akan cek di dalamnya seperti apa nah ini kayak gini aja caranya ini kalau melihat di manual tadi ada beberapa yang pakai ini ya karburator tipe manual ini kita yang pakai automatic tube isinya bimetalnya kayak gini bro jadi kita akan cek nanti kondisinya normal apa enggak nah ini mungkin bisa kalian bandingkan sama bimetal kalian ya posisinya kayak gini apa enggak kita akan lepas ini di kabel plus ini di kabel plusnya nanti akan saya tunjukkan juga cara ngeceknya ya agak lama tapi saya akan pause untuk ngecek nah ini nah ini udah kita lepas oke kurang lebih posisi normal tadi kayak gini ini dipasang ke karburator nah posisi ini lubang untuk pengungkit cukupnya ini ada di sebelah sini ya dekat baut yang sebelah kiri kalau dari karburator jadi langsung yang saja ini sambungkan ke plus sekarang ngeceknya gini ini ke plus udah ke plus ini langsung ke minus nah kondisi sekarang disini ya nanti kita lihat perubahannya teman-teman saya pause dulu videonya jadi biar nanti kelihatan kalau dia itu bergerak oke ini udah 1 menitan ya dengan posisi plus sama minus gini dia sudah bergeser nih nah dia sudah bergeser dari posisi awal ini semakin lama dia akan semakin maju ke sini semakin maju untuk menggeser auto chute nya jadi clap yang di disini akan langsung ngebuka sendirinya baik seperti itu cara ngecek bimetal auto chute untuk sesi yang pertama ini jangan lupa untuk di subscribe biar makin CS ya teman-teman terima kasih rekan-rekan antar supportnya sampai ketemu di sesi kedua untuk menormalkan karboprestis assalamualaikum selamat menikmati